hai 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 Aduh Astagfirullahaladzim kaget teman-teman lihat ini ngapain gerombolan pahalang pada sini ngambil garaga aku juga raga aku enam aku hancur hahaha sekarang aku bisa ngambil kobra putih gantinya aku kesini ada apa-apa ini pada main kesini ada apa-apa kenapa ada apa-apa kamu datang rumahku ada apa ini ini ya tidak bisa enggak bisa nganggak 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 gantinya gantinya saya nih jengku pada sakit hati mungkin siap memandu di anak ini kalau juga saya kita punya satu-satu yang ini teman-teman sumpah gue panik jadinya ini ada Tadei In ini ada Mas Ratno, ini ada temennya ada Om Wanto ini mereka, ini seseburet dealer semua teman-teman mereka orang-orang istimewa dan dateng ke rumah gue hari ini ternyata mau nyulik garaga yuk Afri Afri mana Afri tolongin gue ya sini tolong lawan tolong lawan itu berarti gak langsung enak gue keke sih kalau kita mau diculik wah kayak bodi kartu kayaknya gini eh bodi kartu kayaknya gini garaganya masih dibungkut aja pri garaganya udah dilepas dulu kan udah udah aman oh aman kita dilepas dulu Om he? lepas dulu capek dong kita kesini oh jauh banget gak ada garaganya gak ada garaganya gak ada garaganya udah dilepas aku ngomong apa terus langsung gimana coba jauh-jauh perempuan dari sana yang katanya emak-emak itu mau gara-gara gimana coba oke mak keberi mak oke mak nah udah ada yang gede merah yang gede mak ngapain bawa-bawa garaganya oke garaganya gak bisa dibawa sama aku mak yang bawa aja gak bisa garaganya itu kan dia dibawa kakiku jalan kaki dari sana ke sini waduh lepasan kakinya tebal kayak mata om mak mak susik at gue ini mak ayo 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 gimana kan gede katanya juga gak tau gak gak gede ayo ini aduh kacau ini bener temen-temen kacau sumpah aduh gak nanggap mau diambil oke ini seorang animal lovers reptil lovers juga dan dia juga banyak banget ilmu tentang reptil Kalau mau subscribe channelnya Mas Ratno Bisa di Ratno Official Kalau tadi ingin belum bikin channel Kalau om-om yang galak ini Ini kemarin sempet terfitnah sama kalian Karena dia dipercaya Apa ya kemarin tuh sempet Ngambil lagi kobra pusi yang kita temuin katanya Gak sama sekali temen-temen Walaupun mukanya serem kayak gini Tapi hatinya baik banget Ini udah kayak orang tua saya sendiri dari kebumen Om Manto Goeng Tuh ben hatimu mulia Udah mulia terus om Makasih temen-temen Jadi om Itu kan kemarin itu waktu kita lepas lagi kobra nya Itu temen-temen nyangka ternyata Mereka anggap bahwa om Ratno tuh Om Goeng tuh ambil lagi si kobra nya om Ya mungkin seburuk ini apa ya Mungkin mukanya mukanya aku apa ya Aku sudah potong rambut nih Mas Sudah potong rambut biar-biar keliatan sopan Biar keliatan kayak santri Aku bener om ambil lagi gak? Sambar peletir Kakak udah dikat om Layak ini Langsung juga ngele Tuh enggak kawan-kawan aku pun sumpah gimana Jangan suka sehudan mangkanya ngaco Walaupun serem kayak gini kagak gitu lah Aku tetap lagi kesempatan yang malu Aku sama aku nonton-nonton Ngomongin Malah maning Ngomongin channel om Asalnya om Manto udah ada channel juga ya Yaudah lah Subscribe dong subscribe Buat temen-temen subscribe channel ya om Manto Apa channel ya om Manto? Wanto Goeng 212 Mas Wanto Goeng 212 Wiro Sableng Iya sama dengan ko Sableng Masa ribu akal Tuh enggak goblok tuh ribu akal Berarti pintar dong Pintar ngakal-ngakalin Cuman gak ngakalin ular itu Ramong Beli juga bisa Miknya banyak ya Mbak? Belum Tapi rambut Ajak aja mau susah balang Alhamdulillah Rebo Sekarang sudah mulai ada perkembangan membengkak Oh udah udah Oh lagi hampir Enggak membengkak sudah mulai gemuk Oh mulai gemuk lagi Sudah berapa meter ya Mbak ya kemarin diukur ya Kemarin 7 meter lah 7 meter lah 7 meter up Jadi kemungkinan badan sudah mulai bagus lah Oh Ya suka dong Jadi kemarin Tata-tata sudah makan 150 kilo Wah Jadi sudah ada perlumah Nah om Ngomong-ngomong nih Mumpung semua sesepuh pada ada di rumah Sepuh reptiler pada di rumah Dan kebetulan mereka ini emang ahli Penanganan ular berbisa semua Teman-teman termasuk om Manto juga Cuma dia suka pura-pura Katanya udah tua malu Reprendal Iya Iya Jadi Paju mau nanya juga nih Tante Iin Garaga itu kan banyak banget Disukain orang Akhirnya banyak orang yang dateng ke rumah Cuma sekarang ini Garaga itu lagi mau Ganti kulit Jadi gak bisa interaksi kayaknya Aku mau minta diliatin dong Kondisi Garaga sama Mas Ratno juga Sama Om Manto juga Sekalian kondisi kandangku Disana ada piton-piton gede juga Mungkin Om Gowey Tante Iin sama Mas Ratno Bisa ngasih tips nih Yang bagus gimana Siap Ayo kita lihat Tapi jangan dibawa ya 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 Gimana Garaga aja disini aja Udah katanya tadi Garaga sudah diamankan Ada Kalau aku bohong Oke Ada Ada Kantong redpil yang gede Mbak Bawa Kantong mayat Pakai sarung Mbak Sarung Bwe kita ambil Oke Yuk kita Lihat Garaga yuk Kita ketemu Ketemu Garaga yuk Oke Janji ya tapi ya Jangan dibawa ya Janji lo jangan dibawa lo Iya lah Bucak kok ngomong Bahaya sih Bikin emosi aja sih Aduh Mimpi apa ini semalam Mereka dateng Bingung jadinya Jangan dibawa ya Sabar 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 Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya Sabar lah Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya Aduh Mereka mau nyurik Keadaan Yuk Bagi saya Temu-teman Aduh Saya rasa Gak Baga 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 Dari saya Terik 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 Oke Omoto Apa Ada Lepitan Wau Dek Tapi kayaknya Malu di kecil Daripada Aku Aku Gak Buk Ketil Ketil Wah Ini Buruk Ini Buruk Sumpah Ini Aduh GG Ini kandangnya, Mak. Coba dilihat-lihat. Oke, Mak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dia, Kak. Garaga. Hai. Halo, Garaga. Nah, ini Garaga. Kita buka aja ya. Kita buka, kita buka. Garaga itu kalau ke orang tuanya nggak mungkin. Ini kok, nggak mungkin galak. Nah, ini dia anak-anak. Oh, ini matanya udah burung banget. Udah burung banget, garaga mau ganti kulit lagi. Temen-temen matanya udah burung banget. Oh, ternyata nggak mau. Oke, siap. Garaga. Ini dimandikin, tak. Jadi biasanya aku spray pakai, pakai. Pakai ini pakai, apa pakai air gitu. Aku spray, jadi gini. Ini loh, Garaga. Temen-temenmu semua. Tapi paling nggak air. Paling nggak harus aja air. Iya. Kasih kotak lah. Wah, bener. Ini yang dateng siapa semua ini orang-orang ini. Langsung mundur, Garaga loh, temen-temen. Main lumang ke bumen. Pian lumang ke bumen. Kalau saya cari, nggak bungkus. Garaga mau ikut ke bumen. Mau tinggal ikut ke bumen nggak agar-agar? Mau. Iya. Sini. Ayo. Inilah, temen-temen. Ketika para pawang profesional. Beri agar-agar langsung di kandangnya. Dan ternyata anak ini anteng banget. Padahal laki semua. Agu-agu. Agu-agu. Kayaknya nggak masuk nominasi nggak. Nggak, tapi dia tulang kalau itu kan. Ngelirik satu sama lain kan. Iya. Jadi emang bener nggak karena kunjuran biar ada aneh? Jadi emang keleh. Lihat-lihat. Lihat-lihat muka. Anak ini tuh. Jadi kayak apa ya? Kayak ngerti. Nggak ngelihat apa apa? Yang paling jelek apa? Nggak liatin om terus. Yang paling jelek apa? Yang paling jelek apa? Tapi emang ini udah jadi kasih pas. Kamu nggak kasih. Iya. Kita suka kasih ayam kemarin abis dimadikan kan. Jadi anak-anak belum ada yang berani buat buka kandangnya. Eh, Dian. Eh, Dian. Udah udah. Sehat, sehat, sehat kamu ya. Ini kayaknya lebih bagus apa? Di apa ini? Dengan transparan ya kacanya. Nah. Biar saya pakai kertas. Boleh. Ya ditutup ya. Biar dia lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih tenang. Soalnya kan proses mau sheeding. Biasanya kan lebih lemah. Lebih lemah. Betul-betul. Sensitif juga dia. Nanti kalau ada gerakan-gerakan. Ada apa kan dia pasti kaget. Nanti malah nggak jadi sheeding-sheeding. Berarti bagusnya ini udah bagus segini. Ya udah. Udah usrah. Cuma yang aku rasa kurang air sama kurang ditutup aja. Iya, iya. Ini transparan sih. Nggak boleh. Halusnya ditutup. Ya pakai kertas atau pakai apalah yang jelas. Boleh enggak. Nah. Tapi tuh. Dia teman-teman bisa lihat ya. Mungkin aku bisa zoom dikit ke gerakan. Dia bener-bener yang enjoy gitu. Cuek-cuek aja gitu. Ketika ketemu sama Mas Ratno. Sama Omoto Goeng. Dan sama Tandu Iinayu. Dia tuh yang kayak. Bodol amat ah katanya. Jadi. Nggak se-agresif. Biasanya banget. Biasanya. Kalau ketemu orang asing tuh. Wah gila ini. Tanah asli gilanya. Bener-bener gila. Tapi. Ketemu kalian. Mungkin emang kalian istimewa. Jadi dia. Kenal. Ini. Kehijau-hijauan ya Pak. Warnanya betul kan. Nanti lama-lama. Kalau udah. Maksudin ya. Jadi. Bisa. Sedikit. Cerah. Makanya. Nggak cerah. Ini warnanya. Kalau lihat dari. Postur. Wih. Sangat. Iya. Nah. Teman-teman bisa lihat ya. Itulah istimewanya mereka. Teman-teman. Gokeel. Gokeel. Hahaha. Beda. 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 Beda sama teman-teman. Yang belum ngerti. Tentang ular. Bahkan Pitong pun ngintip. Siapa. Yang dateng nih. Pitong ngintip. Si Pitong ngintip. Siapa nih. Jadi emang gokil banget. Hari ini. Seneng banget. Jadi teman-teman. Cukup ya. Sebenarnya mas. Tadinya. Kita pengen. Kenalan. Pengen. Semoga. Ini cumul. Iya. Enggak boleh. Memang. Iya. iya teman-teman bisa bener-bener sih apa Mas Ratno sama Tante Iin pengen interaksi banget sama garaga cuma karena emang posisinya lagi ganti kulit biasanya King Cobra yang lagi ganti kulit kayak gini tuh mereka lemah kulit-kulit aja itu bisa ngelupas ya Iya masih nanti malah rusak ini sama ini sudah jadi ini adalah Mama King Cobra dari buru-buru temen-temen dari kapan sih pernah main ular dari kecil dari kecil kan itu berarti lebih dari 10 tahun lebih dari kalian-kalian semua iya siapa eh enggak ada yang mau sesuai dengan katanya emak itu kalau Mas Adno Mas Adno ada koleksi ular kaipernya banyak banget ya adalah Om Wanto juga sekarang sih jumbo-nya lagi gede-gede nya ya Om ya Alhamdulillah ini ngomong-ngomong karena kalian udah ke rumah jangan langsung pulang nginep di rumah harus makan dulu di sini ya pokoknya kan garaganya udah liat garaga sudah liat garaga Om Wanto udah liat garaga masyarakat udah liat garaga garaganya udah ganti kulit nanti kita main garaga ketika ya udah beres udah nyaman udah ini ini juga sebetulnya ada kingkoda hitam sering muncul di lokasi dekat kita ditemukan kita udah laporan kita udah laporan rencana sih kita di minggu depannya kita mau ke sana itu rencananya mau ke tempat si kikobra hitam ini kalau misalkan ini betina ini bisa di jodohnya enggak agama Oh iya cocok itu pagi mau cari itu gitu kasihan kan dia kayak gitu sedang lagi musim kawin kalau enggak nah itu biasanya efeknya kan efek stressnya karena biar juga bahaya juga untuk bahaya juga ya kalau gitu kita ke rumah dulu kita makan dulu kita ngopi dulu Om Wanto pasti belum ngopi kan Wih cocok kalau salah kopi dulu jangan lupa subscribe channelnya Om Wanto Goeng di Wanto Goeng 212 dan channelnya Mas Ratno di Ratno Official dan channelnya yang belum ada satu lagi temen kita jadi kameramen Oh iya apa namanya bos belum bikin belum bikin juga udah tinggal abibolang abibolang juga di subscribe juga temen-temen yang penting kita bisa sama-sama berkarya semua kreator itu punya hak buat berkarya apalagi ini sesepuh-sesepuh ini juga mereka punya talenta dan punya kemampuan khusus yang mungkin ilmunya bisa temen-temen ambil juga nanti kedepannya banyak edukasi juga di channel Mas Ratno banyak hal jenaka dan edukasi juga di channelnya Om Wanto Goeng Oke jangan lupa subscribe dan Panji pamit Panji mau jamu dulu sesepuh-sesepuh Panji ini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati